Kakek berusia 70 tahun berindisial FA warga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang diduga tegang menyetubuhi cucu kandungnya yang masih berusia 3 tahun. Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu. Status tersangka ini melekat kepada terduga pelaku setelah kepolisian melakukan kelar perkara. KBO Satreskrim Polresta Bengkulu Ibda Torisman Munte mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah terpenuhnya sejumlah bukti seperti baju yang digunakan saat beraksi dan beberapa keterangan saksi. Ibda Munte menambahkan dari hasil pemeriksaan diketahui jika terduga pelaku ini baru satu kali melakukan pencabulan terhadap korban. Sedangkan untuk motifnya masih didalami karena pelaku belum mengakui perbuatannya namun jelasnya tidak ada unsur pengancaman. Pelaku hanya memanfaatkan kepolosan korban. Untuk pasalnya ditegaskan Ibda Munte diterapkan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Sudah melakukan perkara oleh penyidiknya, jadi untuk penetapan tersangka itu alat ini sudah menemukan dua, alat ini sudah memenuhi, dan penyidik sudah memenuhinya jadi kita sepakat untuk ditakamkan tersangka baga itu sebagai pelaku. Pelaku hanya ini tidak ada, jadi karena kebetulan korban ini kan anak kecil baru ditipin di situ sementara, karena orang tuanya korban ini kan punya usaha lah. Jadi ditipin di rumah, orang tua korban ini, orang tua korban juga tidak terlalu curi karena itulah kakek kandungnya. Kasus yang dialami Balita 3 tahun ini terungkap setelah korban menggeluh sakit di bagian vitalnya kepada orang tuanya. Dari sanalah kemudian ditelusuri hingga orang tua korban melaporkan ke unit PPA Polresta Begulu. Dan kurang dari 1 kali 24 jam pasca laporan orang tua korban, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku di rumahnya. Rendra Aditya Gunawan, RBTV, melaporkan.